Bayangkan jika pekerjaan kamu adalah membersihkan gigi buaya dengan posisi mulutnya yang menganggal lebar, tapi karena kamu waras sudah pasti akan menolaknya bukan, namun beda situasinya dengan ikan ini. Kenalan sama ikan office boy atau ikan pembersih, ikan yang bersihin mulut ikan lain yang jauh lebih besar. Dari segi ukuran jelas ikan pembersih adalah makanan mudah apalagi masuk sendiri ke dalam mulut. Namun itu semua tak terjadi karena transaksi yang saling menguntungkan antara keduanya. Klien ikan pembersih biasanya adalah ikan dari spesies yang berbeda, tetapi juga bisa berupa reptil air seperti penyu dan iguana, bahkan mamalia seperti lembu laut hingga paus. Bukan bersih-bersih yang tanpa pamrih tapi itu adalah sumber rejeki mereka memakan kulit mati, ektoparasit, dan jaringan yang terinfeksi di seluruh tubuh spesies ikan lain, bahkan di dalam mulut dan insang mereka. Ikan pembersih yang lebih dikenal juga sebagai ikan dokter ini melebarkan usaha jasanya sampai ke seluruh dunia, mulai dari perairan air tawar, air payau, hingga air asin. Dan yang paling ramai adalah daerah tropis yang memiliki pertumbuhan parasit yang lebih tinggi.